Film dibuka menampilkan seorang pria muda Christian, dia dihampiri seorang wanita yang menawarkannya pulang bersama, namun Christian menolak tawaran itu, lalu pergi dan melemparkan botol di sebuah dinding bangunan. Christian memiliki hubungan yang baik bersama ibunya Birgit, ketika bangun pagi dia harus buru-buru karena takut terlambat kerja. Birgit sebenarnya tidak ingin Christian untuk bekerja, karena dia masih mampu membiayai hidupnya, tapi Christian menolak pendapatnya karena dia juga harus memiliki tanggung jawab sebagai pria muda. Christian pergi menemui seorang pria John yang akan mempekerjakannya sebagai petugas kebersihan, tapi John meminta dia bisa memulai pekerjaan dengan membersihkan pecahan botol di depan bangunan itu, dan ternyata itu adalah pecahan botol yang dipecahkan Christian kemarin. Birgit menawarkan Christian agar di masa mudanya dia bisa mengambil kuliah lebih dulu, tapi Christian menolak keinginan itu. Kemudian Christian bertemu John dan John menjelaskan tugasnya sebelum dia akan keluar beberapa waktu. John adalah petugas kebersihan sampah, jadi dia memberitahu Christian jika ada yang mencarinya, bilang saja di tempat sampah. Kesokan harinya, Christian memulai pekerjaannya dan saat memperbaiki lampu, tiba-tiba seorang wanita lebih tua Shane mendatangi apartemen John dan menanyakan John pada Christian. Yang dijawab Christian jika John sedang keluar. Lalu Shane menanyakan Christian apakah dia bisa membantunya memperbaiki mesin cucinya. Shane menjelaskan bahwa dia tinggal di nomor 18 lantai 9 yang baru saja pindah. Shane langsung menawarkan Christian untuk pergi ke kamarnya melihat mesin cucinya yang rusak, tapi Christian menolak karena dia berpikir harus menunggu John kembali dan mendapat izin John. Hal ini dilakukan Christian agar dia tetap merasa aman. Malam itu Christian keluar apartemen dan mulai memperhatikan dari bawah tampak jendela kamar Shane. Kesokan harinya, John kembali dan Christian menyinggung mesin cuci dan bertanya pada John seberapa sulit memperbaiki mesin cuci. John mengatakan apakah ada yang meminta bantuan, lalu Christian mengatakan jika ada seorang wanita di nomor 18 lantai 9 meminta bantuan. Tapi John menjawabnya jika dia akan pergi untuk lihat. Christian menyela jawaban John dan meminta dirinya saja yang pergi yang disetujui John. Christian pergi menemui Shane, namun Shane memberitahunya jika dia sudah memperbaikinya sendiri. Jadi saat Christian akan pergi, Shane memintanya untuk bisa memperbaiki toilet kamar mandi yang sedang rusak. Shane mengantarnya masuk dan sambil memperbaiki toilet, Shane dengan sengaja berada di kamar mandi. Setelah itu, sebelum pergi, Shane memuji Christian jika dia sangat manis dan memeluknya. Kesokan harinya, John memberitahu Christian jika Shane menitip nomor teleponnya dan meminta menghubunginya. Christian menelpon Shane dan Shane bertanya apakah Christian bisa datang menemuinya malam ini. Christian menyetujui tawaran itu. Lalu Christian memberitahu John jika Shane mengundangnya malam ini mungkin untuk membantunya. John menjawabnya bahwa sebaiknya Christian membos buah bunga. Malam itu, Christian membos perangkat alat kerja yang dipegangnya dengan sekuntum bunga mawar merah. Lalu menemui Shane yang tampak Christian jadi bingung ketika Shane memeluknya dan keduanya akhirnya memulai romansa. Kesokannya, Christian tampak lebih bersemangat melakukan pekerjaannya, ditemani John yang mendukungnya. Christian masih pergi ke kamar Shane dan mereka terus dengan romansa mereka. Suatu malam saat Christian dan Shane bersama dikejutkan dengan putra Shane Kasper yang muncul di hadapan mereka dan memberitahu Shane jika dia sedang lapar. Christian memberitahu Shane jika itu sangat memalukan karena Shane tidak memberitahunya kalau Shane memiliki anak. Tapi Shane katakan jika Christian bisa datang besok untuk makan malam dengan mereka. Kesekan hari, John dan Christian sedang bermain bola lalu datang Birgit berkenalan dengan John. Birgit meminta Christian untuk mengajak John malam ini agar mereka makan malam bersama. Tapi Christian menolak untuk malam ini karena dia memiliki janjian makan malam bersama Shane. Jadi dia memberitahu Birgit untuk waktu yang lain. Malamnya, Christian menepati janjinya dan mendatangi Shane dan Kasper untuk makan malam bersama. Lalu Kasper menyinggung Christian jika Christian tampak lebih muda dari Shane. Kesekan harinya, Shane menelpon Christian memberitahunya jika untuk sementara ini mereka tidak boleh bertemu. Karena tampak Kasper menolak kedatangan Christian untuk bertemu Shane. Dan Shane mungkin harus memikirkan keinginan Kasper. Shane juga mengatakan kalau mereka akan pergi. Walaupun Christian menjawabnya kalau itu tidak bisa berhenti begitu saja. Malam itu Christian datangi Shane, tapi tampak dia tidak diizinkan masuk, lalu tertidur sampai pagi di depan pintu kamar Shane. Shane keluar dan terkejut melihat Christian dan mengusirnya saat Shane dan Kasper akan pergi. Birgit melihat Christian yang tampak sedang stres, dia menghampiri Christian dan Christian mengungkapkan jika kekasihnya telah pergi. Tapi ketika Birgit mengetahui kalau kekasihnya Shane lebih tua darinya, Birgit jadi marah dan Christian mencoba meminta maaf. Kesokan harinya, Christian bersama John, lalu muncul Shane yang memberitahu Christian jika dia malam hari nanti akan keluar dengan temannya. Dan meminta Christian untuk menjaga Kasper, Christian langsung menyetujuinya. Malam itu Christian menemani Kasper dan saat makan bersama, Christian menanyakan Kasper tentang di mana ayahnya. Kasper mengungkapkan jika ayahnya telah mati dan dia pernah bertemu dengannya. Setelah Kasper tertidur, Christian mengambil kesempatannya untuk berbaring di sana. Lalu Christian terbangun terkejut melihat Shane yang sedang memperhatikannya. Keduanya berbaring di mana Shane mengungkapkan jika dia harus meluruskan pikiran Kasper dan pria lain untuk mengakhiri hubungan mereka. Akhirnya Christian menerima itu dan keesokan harinya, tampak mereka bertiga bersama dengan penuh kebahagiaan. Tidak lama kemudian, Birgit mendatangi mereka membawa coklat untuk Kasper. Tampak Birgit mencoba memahami apa yang menjadi harapan Christian. Walaupun Birgit menerima apa yang menjadi keinginan Christian, tampak dia menjadi sakit dan meminta pulang segera. Malam itu, Christian memperhatikan Shane dengan sesungguhnya bahwa Shane tidak seperti yang diharapkan dan penuh dengan teka-teki. Christian kembali ke rumahnya, lalu menelpon Shane dan meminta putus dengannya. Shane mendengar itu dan bertanya apakah ini tentang Birgit dan menyingkung Christian masih anak mami. Lalu di tengah malam, Birgit membangunkan Christian kalau seseorang sedang berteriak di halaman bawah apartemen. Christian melihatnya dan itu adalah Shane yang dengan histeris berteriak manggil Christian. Birgit melihat Shane wanita yang malang dan menyuruh Christian untuk menemuinya di sana. Christian segera berlari dan memeluk Shane, lalu membawanya kembali ke rumahnya. Kesokan paginya, Christian kembali dan menemukan Birgit yang tidur di kasurnya. Tampak Birgit mulai merasa kehilangan akan Christian yang akan tinggal bersama Shane. Christian memahami perasaan Birgit, dia berbaring sampingnya hanya untuk menjaga perasaannya. Kemudian Christian kembali ke Birgit dan saat akan keluar pintu, Shane menyingkung parfum yang digunakan Christian dan menuduh Christian telah bersama wanita lain. Christian marah, dia menampar Shane, tapi itu membuat Christian menjadi pingsan. Christian terbangun saat dia tertidur di samping Kasper dan Shane. Berdiri dan meletakkan kunci cadangan kamar Shane, sementara Shane melihatnya yang sedang berjalan keluar. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.